Intro Lebih dari sepekan hilang saat melaksanakan ibadah haji Jamaah asal Embarkasi Surabayan Niron Sunarsuna Ditemukan meninggal dunia di rumah sakit Anur Mekah Korban sebelumnya terpisah dari istri dan rombongan Saat melempar jumroh di Mina Mengetahui adanya jemaah haji yang hilang Tim dari petugas haji Indonesia bergerak untuk mencari korban Petugas haji Indonesia dibawah operasi Musdalifah Mina Akhirnya mendapatkan temuan ciri-ciri dari salah satu jemaah yang hilang Janasah lalu diperiksa ciri-ciri fisiknya dan dipastikan oleh sang istri Almarhum kemudian disolatkan di Masjidil Haram Bahwa ada ciri-ciri orang yang kita cari itu berada di rumah sakit Anur Istri dari almarhum yang bernama Bapak Niron Setelah melihat ciri-ciri khusus yang melekat di tubuh jenajah tersebut Maka beliau memastikan bahwa itu adalah jenajah suaminya Jenajah setelah disolatkan langsung kita bawa ke tempat pemakaman yang berada di daerah Soraya Tidak hanya jemaah asal Embarkasi Surabaya yang hilang Namun terdapat dua lagi jemaah haji asal Indonesia yang masih dalam pencarian Keduanya adalah Suharja Wardi Ardi usia 69 tahun dan Idun Rohim Zen usia 87 tahun Kedua jemaah haji ini masih dalam pencarian oleh petugas haji di bawah operasi Musdalifah Mina Terima kasih telah menonton